Halo Sobat PTK Channel, setelah Cina Open 2023 berakhir, kini giliran Hong Kong Open 2023 yang akan dilaksanakan mulai tanggal 12 September 2023. Berikut ini jadwal pertandingan hari pertama babak 32 besar di lapangan 1. Pertandingan tanggal 12 September 2023, Fajar Alfian Muhammad Rian Artianto, unggulan pertama asal Indonesia, akan hadapi Su Jingheng Hei Yongwei asal Cina Taipei, ranking 30 dunia sekitar jam 3 sore. Menurut kalian, mampukah Fajar Alfian Muhammad Rian Artianto kalahkan ganda Cina Taipei ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar video ini. Pertandingan berikutnya masih di sektor ganda putra, Muhammad Sohibul Fikri Bagas Maulana akan hadapi Lu Jingheng Hei Yongwei yang pohan asal Cina Taipei sekitar jam 7 malam. Head-to-head keduanya adalah 1-1. Kita beralih dari lapangan kedua. Di lapangan dua ini, ada pertandingan antara Muhammad Ahsan Hindra Setiawan yang akan hadapi Junaidi Arief, Roy Kinyab asal Malaysia sekitar jam 7 malam. Cara head-to-head Muhammad Ahsan Hindra Setiawan unggul dengan skor 3-0. Beralih di lapangan yang ketiga. Di lapangan ketiga, wakil Indonesia sektor ganda putra, Pramudiya Kusumawardana, Yaramya Erick Yosei Yaakob Rambitan akan hadapi Ayato Indo Yuta Takei, ranking 32 dunia sekitar jam 5 sore. Head-to-head keduanya adalah 0-0. Turnamen Hong Kong Open 2023 ini merupakan turnamen Super 500. Neuro Likarnando Daniel Martin unggulan ke-6 akan hadapi Chang Koji, Poli Wei, ranking 27 dunia sekitar jam 6 sore. Kemudian ada dua ganda putri Indonesia, Febriana Dwi Puji Kusuma Amalia Cahaya Pratiwi, yang akan hadapi Apriani Rahayu Siti Fadiya Silva Ramadanti, tunggulan ke-7 sekitar jam 7 malam. Penampilan ini menjadi penampilan atau pertandingan berdana kedua ganda putri Indonesia ini. Siapa yang akan keluar sebagai pemenangnya? Tulis pendapatmu di kolom komentar video ini. Itulah jadwal Victor Hong Kong Open 2023, dia akan berlangsung mulai jam 8 pagi pada tanggal 12 September 2023. Terima kasih sudah menyaksikan video dari kami. Jangan lupa untuk terus dukung channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe seluruh ini agar tidak ketinggalan info-info menarik seputar dunia olahraga.